Baik, selamat untuk kita semua. Bersama saya, Astino Mekune, dengan NIM 2003030026, kelas A semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku ke-8, Metode Penelitian Sosial. Pokok pembahasannya, Metode Logik Kompleks, Aktivitas Landasan, Pemahaman dan Pendobelan. Baik, kita langsung saja pada materinya. Bab 1. Rumusan Masalah dan Pendekatan Umum Aktivitas sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universal dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagai besar uptuk kotor atau sebagai hasil dari aktivitas manusia, dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek dan biro perencanaan, di badan dan etnitas, negara bagian, rasional dan kota, dan perusahaan rasional dan anak perusahaannya, serta dalam berbagai asosiasi dan pengelompokan semua etnitas dan operasi di atas, bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem, dan peralatan yang terkait dengannya. Semua etnitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan ketiga, sejumlah besar bagian penyusun adalah buatan, yaitu buatan manusia. Dengan sistem, dari bahasa Yunani, keseluruhan terdiri dari unsur-unsur terintegrasi, kumpulan unsur-unsur yang terkait dan hubungan satu sama lain, dan membentuk totalitas yang berbeda, satu kesetuan. Bab dua, aktivitas, kompleks, dan karakter seluruh sistemnya. Konsep aktivitas dasar dan kompleks diperkenalkan. Fitur seluruh sistem dari aktivitas kompleks diungkapkan, berdasarkan persyaratan untuk teori metodologi yang dikembangkan aktivitas kompleks yang dirumuskan. Definisi aktivitas dasar dan kompleks diberikan bagian dari kedua hingga kesembilahan. Kesembilan dikukuskan untuk isolasi dan analisis fitur sistem CA secara keseluruhan. Di bagian kesepuluh, berdasarkan analisis singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan, alasan untuk pembuatan metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan dan persyaratan itu dirumuskan. Bab tiga, model struktur aktivitas kompleks. Model elemen CA, struktur logis dan kasual CA, properti elemen aktivitas di analisis. Dalam analisis aktivitas kompleks, bab kedua mendefinisikan properti seluruh sistem, sistem diutamakan kehadiran struktur internal non-sepal, serta frakalistas struktural. CA didokomposisi menjadi elemen-elemen yang dalam banyak kasus adalah CA itu sendiri. Berdasarkan propensi ini, model elemen CA dan model elemen kompleks dari model struktural CA yang memungkinkan memperoleh model elemen agreat CA dan CA tingkat tinggi secara rekruksif secara keseluruhan dipertimbangkan di bawah ini. Disebutkan bahwa perbedaan antara struktur logis dan kasual temporal dari CA adalah penting. Oleh karena itu, model integrasi rekruksif elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis dan kasual. Bab ini mencakup empat bagian. Yang pertama, memperkenalkan model formal elemen aktivitas kompleks, elemen struktural, aktivitas yang disebut CA. Yang kedua, mempertimbangkan sifat elemen CA. Yang ketiga, yang ketiga, dan keempat dikukuskan untuk model struktur CA logis dan kasual masing-masing. Bab empat, ketidakpastian dan pembuatan komponen aktivitas kompleks. Salah satu fitur paling penting di seluruh sistem dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus, mereka berhubungan langsung. Jadi, bab ini dikukuskan untuk analisis dan diskusi mereka. Klasifikasi KLHS atas dasar munculnya elemen baru CA diperkenalkan tiga. Tiga berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas KLHS yang dipilih dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran sebagai salah satu sumber ketidakpastian. Model generalisasi dari manifestasi ketidakpastian dalam pelaksanaan KLHS diusulkan. Munculnya permintaan dapat disebabkan oleh salah satu dari dua faktor. Yang pertama, pelaksanaan dekonsposisi dan deterministik dari KLHS yang sudah ada menurut teknologi yang dikenal. Yang kedua atau yang terakhir, terjadinya peristiwa yang tidak pasti menyebabkan timbul elemen aktivitas atau analisis dan dan contoh-contoh pembentukan elemen-elemen aktivitas. 5. Model proses aktivitas kompleks Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dalam bentuk pembangkitan, realisasi, dan evolusi sekumpulan elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Model struktur CA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis. Dihasilkan elemen CA, direalisasikan, dan berkembang dalam waktu. Jadi sekarang kita akan mempertimbangkan model proses SEAS, model untuk mewujudkan siklus hidupnya, model yang mewakil evolusi elemen CA, perilaku dari waktu ke waktu. Siklus hidup elemen CA mencerminkan hubungan sebab-akibat. Jadi, mari kita jelaskan perlunya memperkenalkan model proses bersama dengan model kasual elemen CA. Model kasual mewakili hubungan yang sama antara tujuan tingkat bawahan, tautan ditentukan dalam teknologi dan manifestasikan pada tahap melakukan tindakan dan memperoleh hasil dari siklus hidup CA. Bapak 6. Efektivitas dan efisien aktivitas kompleks Namun, faktor-faktor itu sendiri dan karakteristik efisien dan efektivitas berbeda secara umum sistemitik. Properti seluruh sistem dianalisis dan didentifikasi dan form analisme diusulkan untuk menggambarkan hasil CA. Tinjuan singkat dari studi yang diketahui ditunjukkan untuk efisien sistem yang kompleks dan konsep terkait dibuat. Berdasarkan itu, definisi karakteristik kinerja dan efisien aktivitas kompleks dirumuskan dan indikator kuantitatif untuk yang sesuai diusulkan. Terlepas dari kompleks tujuan, subjek dan hasil CA, proses memperoleh hasil dalam rangkaian aktivitas yang kompleks dan menghubungkan dengan tujuan yang memiliki karakteristik, sifat seluruh, sistem dari setiap CA. Terlepas dari khususnya industri. Mari kita daftar properti ini, menganalisis evolusi objek selama realisasi CA, subjek kegiatan yang digambarkan oleh seperangkat karakteristik yang mengambil nilai-nilai tertentu pada setiap saat. Bab yang ketujuh atau bab yang keterakhir, organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Organisasi dan manajemen di satu sisi adalah kasus khusus dari aktivitas kompleks, di sisi lain mereka memiliki elemen lain dari aktivitas kompleks. Konsep organisasi dan manajemen diperkenalkan dan aspek-aspek sistem mereka secara keseluruhan diperiksa terlebih dahulu. Tercatat bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup elemen yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Setelah model CA diperkenalkan, konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam katanya dengan model yang diusulkan menggunakan bahasa SEA, lukis, sebab akibat, dan model proses. Struktur penyajian materi dalam bab ini meliputi lima bagian. Pada bagian pertama, tempat dan peran organisasi dan manajemen dalam sistem elemen CA dipertimbangkan, dan hubungan antara pengolahan dan KLHS. Organisasi dengan elemen CA lain didefinisikan. Bagian kedua, dikukuskan untuk struktur organisasi menjelaskan tugas mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dan manajemen. Bagian ketiga, membahas masalah optimasi aktivitas kompleks. Dan bagian keempat, menjelaskan tugas mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dengan teknologi yang dikenal. Dalam kelima masalah sistematis teknologi optimal, hasil bagian langsung mengenanggapi perseratan untuk metodologi kegiatan yang kompleks dan mendukung perseratan yang tersisa untuk itu. Dirumuskan dalam organisasi dan manajemen di seluruh sistem harus dimulai dengan penegasan tesis bahwa setiap aktivitas kompleks mencakup elemen yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Terima kasih telah menonton!